Intro SMA Negeri 8 dan Pasar menggelar puncak hut ke-10 di Desa Budaya Kertalangu dan Pasar. Tahun ini peringatan hut mengangkat tema Kriya Marga Yoga yang bermakna menjalankan kerja dengan berprestasi. Puncak hari ulang tahun ke-10 SMA Negeri 8 dan Pasar dihadiri Kepala SMP dan SMA Sekota dan Pasar, Ketua Komite SMA Negeri 8 dan Pasar Anagung Murah Gede Widyade dan Pengurus, serta seluruh guru, siswa, dan pegawai di lingkungan SMA Negeri 8 dan Pasar. Serangkaian hari ulang tahun semapan, berbagai lomba akademis maupun non-akademis telah digelar yang melibatkan berbagai sekolah di Bali. Kepala SMA Negeri 8 dan Pasar, Ide Bagus, Ngurah mengatakan, memasuki usia yang ke-10, semapan diharapkan makin menunjukkan identitas sebagai sekolah unggul dalam pendidikan karakter dan budaya Bali. Saat ini, SMA Negeri 8 dan Pasar bahkan disiapkan sebagai sekolah adiwiata tingkat nasional melalui pembenahan dalam berbagai hal, termasuk penataan lingkungan dan budaya cinta lingkungan. Melalui tema Kriya Marga Yoga, seluruh stakeholder sekolah diminta melakukan yang terbaik. Guru diharapkan mengajar dengan mengedepankan kualitas, para siswa belajar dengan optimal, dan karyawan melayani dengan sebaik-baiknya. Kriya Marga Yoga, karena kemarin tahun yang lalu mengambil tema yaitu Amur Waning, sudah ada bumi, awal daripada bumi, dan sekarang untuk mewujudkan itu Kriya Marga Yoga dengan jalan kerjalah, konsentrasi dengan kerjalah yang akan menjadikan kita tertuju maksud dan tujuan kita. Kalau sekolah, sekolah lah sesuai. Kalau guru, gurulah yang bekerja untuk melayani anak itu sendiri, juga termasuk pegawai. Kerja, kerja, kerja begitu untuk memperoleh cita-cita yang diharapkan. Ketua Komite SMA Negeri 8 dan Pasar, Anak Agung, Ngurah Gede Widiade, turut mengapresiasi berbagai pencapaian sekolah pada usia ke-10. Hari ulang tahun ke-10 hendaknya menjadi sarana perenungan diri dan napaktilas perjalanan maupun pengabdian di bidang pendidikan. Kedepan, SMA Negeri 8 dan Pasar harus fokus pada penguatan kualitas pendidikan dan penataan lingkungan sesuai konsep sekolah yang berbasis lingkungan. Dari proses kemajuan yang telah dicapai, tentu kita ingin meningkatkan kualitas sarana dan perasana sekaligus juga disiplin sekolah, baik disiplin anak maupun disiplin guru dalam mengawal tugas pendidikan di depan. Puncak hari ulang tahun ke-10 SMA N8 dan Pasar ditandai pemotongan tumpeng dan kue yang dilanjutkan dengan berbagai acara hiburan. Berbagai komponen sekolah juga diajak memperbaiki kualitas sarana maupun prasarana yang ada dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan.